Masbalnya sama seperti di Bandung sehari, sangat mudah digelupas Proyek besar atau mega proyek seringkali menghobiskan dana yang tak bisa dianggap kecil Bahkan hanya dalam sekali, bangunan, anggaran bisa mencapai miliaran rupiah bahkan juga triliunan Semua itu dilakukan untuk menghasilkan proyek yang besar dan juga menarik perhatian Tapi bagaimana jadinya jika ada beberapa proyek yang hanya menghabiskan banyak uang, namun tidak ada apa-apanya hasil proyeknya Ngenes kan? Jelas, buang-buang duit aja Intip apa saja nih kiranya? Mulai dari jumbatan bambu hingga pembangunan jalan asfal Anggaran selangit, hasilnya amburado Inilah proyek asal-asalan pemerintah yang bikin shock Nomor 6 Jumbatan Bambu Banyak sekali pembangunan-pembangunan daerah yang terbilang cukup wow Tapi tidak sampai di situ saja, ada beberapa proyek yang menghabiskan dana miliaran rupiah Namun berbilang sia-sia belaka Lantaran proyek tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah itu sendiri Sehingga membuat masyarakat mengeluhkan hal itu Banyak yang mengatakan anggaran sedemikian besar digunakan untuk apa saja Kenapa hasilnya cek-cek gitu? Ya, lantaran komentar serentak banyak yang mencibir Lantaran tidak sesuai dengan yang diharapkan hingga menghabiskan banyak dana Setiap tahunnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Biasanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum Anggaran yang dikeluarkan pun bervariasi Untuk setiap proyek pembangunan Ada yang ratusan juta hingga miliaran rupiah Sayangnya tidak jarang kita temukan proyek pembangunan yang hasilnya salah-salah Padahal menelan anggaran besar Bahkan banyak yang sempat viral di media sosial Lantaran masyarakat kecewa Karena merasa bahwa proyek tersebut tidak sesuai harapan Padahal dana yang dikeluarkan berasal dari uang rakyat Sebuah jumbatan bambu yang menghubungkan desa Bulak dan desa Pandak di Kabupaten Punarogo, Jawa Timur Sempat viral di media sosial Di lokasi terpampang jelas informasi mengenai dana yang dihabiskan untuk pembuatan jumbatan bambu tersebut Yang di sebesar Rp199.650.000 Yang berasal dari dana APBD Punarogo 2020 Anggaran Rp200.000.000 itu kemudian hanya digunakan untuk pembangunan fondasi jumbatan bagian kanan dan kiri Sedangkan sasak bambu di bagian tengah merupakan buah dari gotong royong warga sebagai jumbatan darurat Setelah viral di media sosial Barulah Kejaksaan Negeri Punarogo melakukan tinjauan langsung ke proyek tersebut Jumbatan Gresik, Jawa Timur Jumbatan berukuran 4x4 meter di Desa Wadakido, Kecamatan Duduk Sampean, Gresik Menjadi viral di media sosial dan mendapatkan banyak sindiran dari warga net Anggarannya digunakan dianggap terlalu besar untuk pembangunan jumbatan sekecil itu Setelah muncul foto viral itu, Kepala Desa Wadakido, Muhammad Hamam pun menjelaskan Bahwa kesalahan palman dalam rencana anggaran biaya atau RAB Yang diterimanya dari pihak kejaksaan Duduk Sampean Anggaran sebesar Rp200.000.000 yang berasal dari BK Dinas PUTR saat Musrenbang Kecamatan itu masih memiliki sisa anggaran sebesar Rp64.000.000 Nomor 4 Waiwai, Tomek, Polandia Kita berhari dulu pada bangunan selanjutnya Dimana ada sebuah bangunan yang bisa dibilang seram tapi unik ya guys Bangunan yang telah dirancang oleh seorang arsitek bernama Skolzin Dan Zaleski ini terinspirasi dari sebuah kisah dongeng yang digambarkan oleh Jan Morsin Skelser Hal tersebut ternyata dibuat alasan utama bagi kedua arsitek tersebut Untuk membuat sebuah bangunan dengan tinggi mencapai 43.000 kaki Terlihat seperti hanya sebuah gedung yang tak nyata Tidak memiliki garis lurus dan juga memiliki kura yang miring Ternyata untuk saat ini, bangunan ini sudah dijadikan sebagai pusat perbelanjaan di negara Polandia Nah, perlu kalian tahu jika bangunan unik ini telah dibangun pada tahun 2004 lalu Dan kini sudah menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan interlokal Jadi gimana nih guys menurut kalian? Unik banget bukan? Jelas, tidak akan ada di negara lain kecuali disini saja loh ya Jika kalian ingin mengunjunginya, langsung boleh-boleh saja dong Tapi jangan lupa, siapkan budget yang cukup besar Nomor 3 Blue Water's Island Tidak hanya terdiri dari satu mega proyek saja Namun di Dubai cukup banyak mega proyek yang akan segera terselanggara Nah, proyek mode transportasi ini baru saja ada di Dubai Dimana proyek ini diberi nama Blue Water's Island Pembangunan untuk proyek ini menghabiskan dana kurang lebih senilai 6 miliar dirham Atau lebih dari 22 triliun rupiah Dimana hal ini didalamnya juga terdapat sistem personal rapid transit Atau yang disebut dengan PRT Nantinya proyek ini akan menjadi tempat bagi Dubai A Dengan memiliki roja feri setinggi 210 meter Dan juga akan menjadikannya sebagai gedung tertinggi di dunia pada tahun ini Jika ada menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Untuk membangun jalan dan bahkan juga jaringan transportasi ini sebagai salah satu pintu masuk Otoritas jalan dan juga transportasi Dubai mendapatkan kontrak senilai kurang lebih 475 juta dirham Atau sekitar 1,7 triliun Sudah sesuai dengan rancangan pembangunannya Akan ada 4 jalur yang mulai dipenuhi Dengan kendaraan pribadi dan juga 2 jalur PRT Terdapat 2 jalur PRT ini akan memudahkan bagi para mobilitas dan juga pengunjung Dari pulau yang ingin pergi ke stasiun Metro Nacal Harbor Nah cukup banyak dan hebat juga ya negara Dubai ini Pembangunan Toilet Bukasi Pembangunan Toilet di sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Menjadi perbincangan warganet karena dianggap menggunakan anggaran yang terlampau besar Salah satu sekolah yang mendapat pekerjaan proyek tersebut adalah SDN 4 Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Terlihat terdapat 3 unit toilet dengan luas bangunan 2,7 x 2,6 meter 2 toilet dilengkapi dengan kloset jongkok dan 1 keran air Pembangunan toilet ini di sekolah menelan biaya Rp196.848.000 Proyeksi 488 Toilet di sejumlah institusi pendidikan Kabupaten Bekasi sendiri menelan anggaran Rp98.000.000 Pembangunan Aspah Anggota DPR Muara Ennim Yusran Effendi Dekat mengeruk aspal jalan yang sudah kering menggunakan telapak tangannya Aspal yang sudah kering tersebut langsung retak ketika dikeruk pakai telapak tangan hingga ke ruas tengah jalan Aksi Yusran tersebut kemudian viral di media sosial Menurut info, perbaikan jalan tersebut bersumber dari dana APBD tahun 2020 dengan pagu anggaran pekerjaan sebesar Rp6 miliar Itu dia sejumlah proyek gagal pemerintah daerah yang sempat viral di media sosial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!